Intro Assalamualaikum anak-anak Mudah-mudahan kabar semua sehat-sehat ya di rumah Masih semangat kan? Ketemu lagi dengan Bu Pupa Dalam pembelajaran bahasa Inggris Kali ini kita akan membahas tentang Living room and bedroom Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Tujuannya yaitu Yang pertama Melalui video ini Anak-anak dapat mengetahui Kosa kata living room dan bedroom dengan baik Yang kedua Melalui video ini Anak-anak dapat menyebutkan Kosa kata tentang living room Dan bedroom dengan benar Dan tujuan yang ketiga yaitu Melalui video ini Anak-anak dapat mengerjakan tugas tentang living room dan bedroom dengan benar Nah Ada beberapa ruangan ini Ruangan yang ada di rumah kalian Ada ruang tamu Ada dapur Ada kamar tidur Ada kamar mandi Nah yang akan kita bahas hari ini yaitu Khusus tentang living room and bedroom Ruang tamu dan kamar tidur Nah Di hari ini Bu Bupa akan membahas tentang unit 2 and unit 3 Jadi Bab 2 dan bab 3 sekalian Tentang living room and bedroom Living room yaitu Ruang tamu Dan bedroom yaitu Kamar tidur Ya Nah Kita mempelajari kosa kata apa saja yang ada di living room dan bedroom Di living room ada kosa kata tentang Table Sofa Lamp Television Door Window Ini semuanya yang ada di living room Di ruang tamu Kalau misalkan ada kosa kata yang lain bisa Tapi yang dibahas di buku Hanya ini saja Kemudian Di kamar tidur yaitu Bolster Blanket Wardrobe Bed Lamp Mirror Pillow Nah ini kosa kata yang ada di Kamar tidur Oke Bu Bupa baca sekali lagi semuanya Silahkan diikuti ya Table Sofa Lamp Television Door Window Bolster Blanket Wardrobe Bed Lamp Mirror Pillow Nah Ini Kelihatan dari gambarnya Tau ya artinya ya Tapi jangan khawatir Bu Bupa kasih tau artinya Nah ini dia arti-arti yang Kosa kata yang kita pelajari tadi Ada apa saja? Yang pertama Table Meja Sofa Sofa Lamp Lampu Television TV Door Pintu Window Jendela Jendela Tempat tidur Bolster Guling Pillow Bantal Blanket Selimut Wardrobe Lemari Lemari Pakaian Mirror Cermin Lamp Lampu Wah lampunya ada dua ya Gak apa-apa Di ruang tamu ada Di kamar tidur juga ada lampunya Jangan lupa Silahkan kalian ingat-ingat Cara penulisannya ya Ingat-ingat dan dihafalkan Cara penulisan dan artinya Nah sekarang kita akan menebak nih Which one is the sofa? Di gambar ini mana yang sofa? Yup Sofa yaitu Nah ini Number one Ya Number satu ini Sofa Next Which one is the door? Pintu Pintu yang mana pintu? Ayo pintu yang mana? Ya Betul Pintu yang ini door ya Pintu Next Which one is the table? Table Meja Nah ini dia Betul Meja Ini television Terus next Ini window jendela Ya Kemudian Nah ini kamar tidur Number one is Apa tadi? Number satu? Ini Lemari kepakaian Bahasa Inggrisnya Woodrow Number two is Nah Ini apa bantal? Empuk bantal ya Pillow Betul Number three is Nah ini Apa ini? What is it? Number three is Mirror Yup Betul Nah tugas kali ini Yaitu Listening Listening Apa itu listening? Listening Listening yaitu Mendengarkan Bupupah akan memberikan Soalnya Lima Bupupah sebutkan Nomor satu sampai nomor lima Nanti apa yang kalian dengar Kalian tulis di buku tulis Nomor satu apa Nomor dua apa Sampai nomor lima Ditulis ya Tapi sebelumnya Bupupah akan memberikan contoh dulu Misalkan Contohnya yaitu Bupupah menyebutkan Mirror 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 Nah apa tadi yang didengar? Mirror Betul Mirror Nah Next Nomor satu sampai nomor lima Akan Bupupah sebutkan dua kali ya Tinggal kalian tulis di buku tulis yang kalian dengar Are you ready guys? Sudah siap? Number one Sofa 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 Number two Lamb 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 Number three Blanket 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 Number four Bed 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 Number five Bolster Bolster Nah Itu ya Soalnya Lima Ditulis di buku tulis Jawabannya Nanti jangan lupa dikirimkan ke Bupupah Ya Sekian pembelajaran Nanti Thank you Mudah-mudahan bermanfaat ya Jangan lupa menyebutkan nama lengkap dan kelas ketika mengumpulkan tugas Bupupah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye